Pemirsa komoditas harga cabai di beberapa pasar tradisional Tanjung Pinang masih sangat tinggi. Rata-rata kenaikan untuk harga cabai dari daerah Pulau Jawa mencapai Rp10.000. Sedangkan untuk harga cabai lokal mencapai Rp30.000 per kilogram. Komoditas cabai di pasar tradisional di Tanjung Pinang mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga cabai merah dari Pulau Jawa naik Rp60.000 dari harga Rp50.000 per kilogram. Harga cabai hijau lokal naik menjadi Rp60.000 dari Rp30.000 per kilogramnya. Untuk harga cabai hijau ini sempat mengalami dua kali kenaikan pada bulan Januari 2021. Naiknya harga cabai dipicu minimnya pasokan dari petani dan ditambah lagi harga pengiriman melalui kargo serta ditambah lagi banyaknya petani yang gagal panen pasca banjir beberapa waktu lalu. Menurut Bambang, pedagang di pasar mengatakan sebelum pasca banjir harga cabai hanya Rp38.000. Setelah terjadinya pasca banjir pada awal tahun lalu, harga cabai menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Akibat kenaikan ini, omset penjualannya turun mencapai 50%. Sementara itu, Putri, pedagang pasar juga mengatakan harga cabai merah mengalami kenaikan dari Rp50.000 dan sekarang menjadi Rp60.000. Untuk harga cabai rawit Rp95.000 per kilogramnya karena harga pengiriman melalui pesawat lebih mahal. Untuk harga cabai rawit, kualitas super yang didatangkan menggunakan pesawat terbang Rp85.000 per kilogramnya. Sedangkan melalui kapal laut, kualitas super Rp80.000 per kilogramnya. Cabai merah Rp37.000 sampai Rp40.000 per kilogramnya dan cabai hijau Rp35.000 per kilogramnya. Bisa Rp50.000, sekarang Rp60.000 naik. Naik Rp10.000. Sudah berapa lama gak? Baru hari ini. Oksetnya kenapa? Gak tahu juga dari sana naik modelnya. Dari Jawa yang ada naik. Cabai bukit tinggi pun naik. Untuk harga yang lain seperti cabai cabai lain? Cuma cabai merah aja. Cabai rawit sendiri sekarang berapa gak? Ada juga 90. Berantung ada yang 95. Ada kenaikan gak? Enggak. Cabai rawit gak naik. Cuma cabai merah aja. Cuma cabai rawit yang mencapai 95 ini karena apa sih gak? Kan ada yang pesawat sama yang kapal bang. Pesawat lebih mahal. Pesawat berapa gak? 95. Kalau rawit, kalau yang kapal? Rp90.000. Ongkesnya berapa? Keterbatasan stok mungkin gak ya? Mungkin lah. Dari Jawanya mungkin udah mulai kurang. Kalau cabai lokalnya ada? Ada-ada, tapi mahal juga bang. Mahal juga ya? Kadang mahal lokal daripada Jawa. Biasa mahal lokal terus. Lalu lokal berapa? Lalu 100 lebih. Rawit ya? Oh, rawit mahal. 100 lebih. 100 lebih. 100 berapa? 100 lebih 10. Tengah teman orang yang tua. Oh gitu ya? Itu normal di berapa bulan ini masih seperti itu? Masih bisa, ini masih biasa. Masih biasa seperti ini. Masih kayak gitu aja. Bagaimana minat-minat mengunjung gak nih selama ini? Lemah apa yang lemah sekarang? Lemah. Lemah. Kalau biasanya kita bisa menghabiskan berapa kilo, sekarang berapa? Kurang, biasa 10, sekarang 5 Itu sebelum banjir tuh Bang 35, 38, sebelum banjir kemarin Sebelum banjir awal tahun tuh Berapa persen naik tuh Bang kira-kira? Bikin sekitar 20 persen gitu lah Bang ya Biasakan 40 ribu gitu Bang, 38 Sekarang 58, 60 Ini tidak ada yang dari luar ya Bang? Tidak ada, kalau cabai hijau Bang jarang yang dari luar Bang Tapi dengan naiknya minat pembeli gimana Bang? Ya itulah Bang, kami kadang itu juga loh Bang Silahnya galau juga kan Pembeli ibu-ibu wajarlah ngeruh Bang ya Ajun TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan Peminat tuh memang agak turun Bang Biasa habis 10 kilo, sekarang 5 kilo, 6 kilo